Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 890 kali ini saya akan membacakan prediksi karya dan keuangan Zodiac Capricorn di bulan Juni 2021 saya save dulu kartunya ya Waih Lam Semesta berikan saya 10 kartu untuk pembacaan karya dan keuangan Zodiac Capricorn ya 10 kartu jika ada kartu untuk kartu bottom of the deck nya saya pakai saya tetap baca untuk pembaca penyempurnaan dalam pembacaan saya ya saya tidak tampilkan karena saya harus konsisten dengan 10 kartu cintamu cinta apa sayangmu sayang apa rindumu rindu apa manisnya di bibir saja ada pelangi di senyummu yang membuat tidak ku ku tak bergerak ada yang lain 1 2 3 4 5 6 7 Capricorn baru 7 ya 3 lagi 8 di bola matamu 9 10 Aduh di sebelah tetangga saya lagi peker lagu jadi saya joget-joget aja dulu ya seru seru oke ada 10 kartu ya yang pertama ada 4 of pentacles kemudian 9 of wands kemudian 7 of sword kemudian 6 of cups 9 of pentacles eh salah ya 10 of cups dulu baru 9 of pentacles tadi ketukar sword ya kemudian 7 of wands lalu ada 2 of cups kemudian ada 5 of cups kemudian ada Queen of cups dan the full ada di bottom of the deck ya 1 2 3 4 5 6 7 8 oke hmm beberapa dari kalian sedang lagi banyak eh sepertinya kalian merasa nyaman-nyaman aja nih di pekerjaan ini ya sehingga kalau ada tabawaran lain kalian sepertinya ah yang ini aja sudah cukup nih ya tapi beberapa dari kalian mungkin sedang inisiatif ya untuk bagaimana caranya kalian mengembangkan eh penghasilan eh apa ya keuangan kalian ini untuk menghasilkan eh memberikan kalian penghasilan yang lebih banyak lagi gitu ya dan beberapa dari kalian sedang dipantau oleh atasan kalian kinerja kalian mungkin sangat bagus sehingga eh atasan kalian begitu memuja kinerja kalian ini ya Capricorn mereka mulai mengakui kalian dan eh di 9 of wands jika kita sandingkan dengan fall of pentekas saya melihat disini beberapa dari kalian ada orang yang merasa tersaingi dengan kalian dengan hasil eh dengan prestasi kalian mungkin dia merasa kalian eh menyaingi dia hmm dan dia merasa tapi dia hanya merasa apa ya perlu membangun lagi gitu agar bagaimana caranya dia bisa eh apa ya setara dengan kalian gitu ya jadi disarankan dari kartu fall of eh pentekas dengan 9 of wands ini eh perhatikan orang-orang di sekitar anda berditaplah menjaga sikap anda dengan baik agar eh nanti tidak berakibat eh mengganggu pikiran anda di tempat pekerja di tempat kerja ya ya sebisa mungkin kalian harus eh lebih memperhatikan ya hal-hal kecil atau kesalahan-kesalahan kecil ya eh dan buatlah tembok yang tinggi dari orang-orang yang bisa saja eh sengaja atau tidak mereka mungkin bisa saja menjatuhkan karir kalian eh eh beberapa dari kalian mungkin punya pengalaman yang ya pengalaman di masa lalu yang sudah kalian pelajari ya eh seperti kalian sedang ingin eh apa ya ingin maju tetapi kalian masih tertahan karena ada beban-beban lain gitu ada sesuatu di pikiran kalian seperti apa ya kalian harus berhati-hati juga ya karena ada-ada yang manipulatif disini menjaga data-data eh laporan-laporan kalian dengan baik ya karena disini ada energi manipulatif eh jangan mudah percaya kepada teman kalian ya eh eh jika pekerjaan yang kalian pilih itu kalian terasa berat kalian harus tetap berjuang ya jangan membawa-bawa eh sikap kalian di masa lalu ya eh cobalah lebih memperhatikan apa penyebab kalian berhenti dari suatu perusahaan ya cobalah lebih disiplin disini merubah cara kerja kalian sehingga eh kejadian di masa lalu itu nggak terjadi lagi kepada kalian disini ya eh beberapa dari kalian mungkin merindukan tempat kerja lama kalian atau kalian ingin membangun satu usaha yang seperti dulu pernah kalian mungkin mungkin karena persaingan kalian pernah gagal ya tidak sanggup dalam persaingan sehingga kalian merasa gagal gitu kalian gagal dan kalian ingin membangun usaha itu lagi dan ini adalah kesempatan terbaik ya kesempatan terbaik di bulan Jun ini ya karena ada eh setelah kalian berjuang ya ya dalam perjuangan kalian ini mungkin ada masalah-masalah yang cukup besar ya namun itu hanya sementara saja dalam karir kalian ini karena seperti sebuah tangga gitu kalian sedang men dan jika ada masalah dalam eh pekerjaan kalian itu artinya kalian sedang eh ingin melepaskan satu kaki ya untuk naik ke tangga yang lain gitu jadi ini hanya bersifat sementara kemudian kaki kiri kalian akan mengikut di kaki kanan kalian untuk naik ke atas gitu jadi hmm jangan eh lengah ya ya jangan lepas kendali ya tetaplah jalankan pekerjaan kalian dan tinggalkan sikap-sikap burukannya di masa lalu yang pernah membuat kalian jatuh mungkin dalam bisnis atau dalam pekerjaan dalam karir ya eh disini eh masalah-masalah yang terjadi kepada kalian itu mungkin sedikit eh ada penghambatan namun ini tidak akan berlangsung lama ya eh di bulan jenis ini hanya ada masalah sedikit saja mungkin sekitar dua mingguan gitu satu minggu sampai dua minggu kemudian setelah itu setelah kalian eh berhasil menguasai diri dalam masalah apapun baik di tempat kerja ataupun eh dalam bisnis kalian ya kalian akhirnya berhasil mengatasi semua problem itu dengan baik dan akhirnya eh ini mendatangkan ya eh eh kepercayaan penuh dari eh klien-klien kalian atau dari atasan kalian ya kemudian disini eh kita masukin ke uangannya hmm kalian adalah eh pekerja atau ya pekerja yang pantas mendapatkan eh lebih ya lebih dari eh yang kalian harapkan karena kalian begitu giat kalian begitu cerdas ya kalian begitu cekatan yang disiplin dan disiplin disini eh akhirnya eh pun dipundi uang atau ya kesempatan untuk naik ke eh jenjang karir yang lebih tinggi ada disini di bulan Juni ini ya eh jadi jadi tetaplah fokus dan aktif ya karena disini ada seven of eh perjuangan kalian sudah memasuki tahap akhirnya kan akan ada tawaran-tawaran apa ya jabatan disini karena ada two of caps ya ada tawaran jabatan kenaikan jabatan atau eh jika kalian yang eh sedang menantikan kerjaan kalian akan mendapatkan pekerjaan atau kalian sedang ingin membuka usaha ya membuka usaha disini kalian akan mendapatkan itu ya akan berhasil ya ada kerjasama antara kalian dengan saudara atau apa ya ada bantuan yang mungkin bantuan modal ya atau penghasilan kalian itu sudah lumayan cukup cuman kalian ingin mengembangkan lagi gitu jadi mungkin kalian bisa meminta bantuan kepada saudara ya untuk penyambang modal saya rasa itu akan baik ya karena disini akan eh ada yang mau membantu kalian ya baik dalam segi bisnis atau dalam eh pekerjaan kalau kalian dalam pekerjaan ya eh kalian kalian di masa lalu yang kalian tunjukkan kepada atasan kalian disini ya eh dan kegigian kalian ini ya kalian sangat diterima oleh atasan kalian dan mungkin eh meskipun eh karir kalian tetap disitu dan belum belum bisa dinaikkan ke menjadi apa ya lebih tinggi lagi tetapi eh ini dia impasnya di karir ya eh di gaji ya jadi eh kalian tetap ada di posisi yang sama tetapi akan ada kenaikan gaji atau omset jika kalian punya usaha ya juangan kalian akan naik ya eh eh ya beberapa dari kalian ya kalian mungkin eh merasa sangat bersyukur ya karena kalian telah eh berjuang begitu keras dan inilah hasilnya kalian merasa harum merasa sedih tetapi karena kalian sudah mencapai apa ya puncak gitu dari perjuangan kalian ya bagi orang itu biasa saja tetapi bagi kalian kalian begitu eh ya berusaha keras ya ya eh dan ini beberapa dari kalian pencapaian kalian kali ini membuat kalian merasa harum merasa seperti gak disangka-sangka gitu saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik karena di masa lalu saya pernah mungkin melakukan satu kesalahan yang membuat saya akhirnya eh dipecat diperhentikan atau apa ya atau saya pernah gagal dan berbisnis ya tetapi eh kalian telah belajar dari pengalaman yang kalian mau merubah yang kalian begitu berusaha keras berjuang keras mencapai cita-cita kalian sehingga disini eh kalaupun kalian merasa sedih itu sedih kebahagiaan sedih harum karena tidak disangka-sangka kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan perjuangan kalian tidak sia-sia ya jadi saya mulai disini eh eh tetap lah menjadi diri pribadi yang lebih eh maju ya tetap lah berpikir positif ya eh tetap lah bijak jika kalian adalah seorang pemimpin dalam satu bisnis ya eh eh atau kalian adalah ketua dari satu kelompok tim ya hmm tetap lah bersikap bijak kepada rekan-rekan kalian ya hmm hmm tetap lah fokus tetap lah menjaga eh nama bayi kalian ya beberapa dari kalian mungkin akan sangat bersyukur ya karena eh berapapun penghasilan yang kalian dapat kalian adalah orang-orang yang eh di bulan Juni ini kalian sangat-sangat bersyukur atas penjapan kalian bukan hanya dari segi finansial saja yang kalian syukuri tetapi eh begitu beratnya kalian mencapai jalan ini sehingga ketika kalian berhasil ya eh itu yang kalian syukuri prosesnya itu ya jalannya itu ya eh eh perjuangan kalian itu yang kalian sangat eh membuat kalian sangat terharu kali ini ya jika kalian sudah merasa seperti itu maka keuangan kalian pun saya rasa sangat eh membahagiakan kalian ya oke eh jangan lupa ya penghasilan yang kalian dapatkan itu jangan lupa ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan jangan lupa untuk bersadaka ya tetap melakukan ibadah yang intens ya karena semua rezeki kita datang itu dari yang maha kuasa ya maka bagaimana kita bisa fokus bekerja bagaimana kita bisa gigih bagaimana kita bisa sehat dan kuat itu karena izin yang maha kuasa memberikan kita kesehatan ya dan kekuatan kepedulian ya dia lah sehingga kita bisa sampai ke titik ini jadi jangan lupa jagalah intensitas ya eh eh tetaplah jaga intensitas apa ya eh ibadah kalian ya kedekatan kalian dengan Tuhan eh kesyukuran kalian harus diper ditingkatkan lagi ya tentunya kita bersyukur itu bukan cuma cara bicara aja ngomong aja tapi cara kita bersyukur itu dengan eh sikap kita ya bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya bagaimana kita memperlakukan rezeki yang diberikannya ya gitu yang mungkin bersyukur membantu orang-orang yang membutuhkan membahagiakan keluarga kalian ya orang-orang terdekat kalian terutama anak-anak kalian atau orang tua kalian itu yang penting oke sampai disini dulu semoga menispirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh